Oke teman-teman, yang dimaksud tukang yang amburadul Jadi pekerjaannya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat Nah, ini seperti ini, ini yang namanya tukang amburadul Jadi kerjanya kurang rapi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, kali ini saya mau melihatkan pekerjaan tukang yang amburadul Jadi kerjanya itu nggak bisa rapi teman-teman Mungkin kalian sudah pernah mengalami atau sudah pernah melihat tukang-tukang yang model-model seperti ini Jadi seperti bagaimana kerjaannya, langsung saja kita lihat kerjaannya Oke, mantap Oke teman-teman, yang dimaksud tukang yang amburadul Jadi pekerjaannya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat Nah, ini seperti ini, ini yang namanya tukang amburadul Jadi kerjanya kurang rapi teman-teman Nah, kalian bisa lihat seperti ini Nah, beginilah kalau tukang amburadul Atau kerja cuma asal-asalan saja teman-teman Ini seharusnya kan ditalibkan secara langsung Jadi kelihatan rapi Dan proses tahap pengerjaan berikutnya juga Enak juga teman-teman Jadi nggak harus ngeserai tembok ini teman-teman ya Tapi kalau begini ya bisa bobok-bobok ini Kalau mau diacintar ya pasti bobok-bobok Makanya buat kalian kalau kerja langsung rapi sekali ya Jadi tidak mengulangi atau tidak kerja dua kali teman-teman Nah, beginilah garapan-garapan tukang yang amburadul Jadi kurang rapi Nah, kalian bisa lihat untuk taliban Ini teman-teman ya Ini pada compel semua ini Ya, ini seperti ini Kurang rapi Nah, ini juga Nah, ini Ini apaan ini Kerja kok begini nih Ini kurang Kalau Menurut saya kurang Kurang jos Kurang jos sekali ini teman-teman ya Jadi Ntar pasti kesusahan untuk Tahap pengerjaan berikutnya teman-teman Ini pasti mengecerai lagi nih Untuk kalau mau diaci Ini mengecerai lagi Nah, seperti ini Garapan-garapan tukang amburadul Kerjanya nggak jelas Tuh Kurang rapi Untuk tembok-temboknya ini kurang rapi Nah Jadi seperti ini Yang dinamakan Tukang amburadul Kalian harus bisa Menilai Atau bisa mengamati dari Setiap Setiap tukang Mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda teman-teman Jadi tidak semuanya tukang seperti ini Hanya satu diantara dua Mungkin ada yang begini teman-teman Tapi ya tidak semuanya Jadi kalian jangan salah paham dulu Oke Nah, seperti ini Oke teman-teman Jadi untuk Tahap pengerjaan di belakang ini Di blok tiga Ini sudah mulai Proses Pemasangan kolom-kolom Atau Begesting tiang Nah, ini untuk tahap pengecorannya Untuk yang sana itu Barusan dicor kemarin Untuk pengecoran daknya Terus yang sebelah sini Tinggal kolom-kolom Oke teman-teman Semoga Video ini bisa bermanfaat Untuk kedepannya nanti Buat kalian yang Kepengen renovasi rumah Harus pandai-pandai Memilih tukang yang Yang rajin Yang rapi Yang cepat Oke Tentunya Tidak terlalu mahal-mahal Amat ya teman-teman Yang penting hasilnya Memuaskan Tidak kerja dua kali Tidak mengulangi pekerjaan Oke teman-teman Semoga bermanfaat Buat kalian yang belum bergabung Di channel ini Silahkan bergabung Klik tombol subscribe Like dan berikan komentar Supaya bisa mendapatkan Video-video terbaru lainnya Tentunya gratis loh Jadi tidak bayar Cukup menonton saja Teman-teman Bisa memberikan Manfaat Dan pengalaman Untuk kedepannya nanti Oke Next video selanjutnya Silahkan tinggalkan komentar Oke Mantap Silahkan tinggalkan komentar